Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmatnya yang telah dia berikan kepada kita dan salawat dan salam atas sinjungan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam baik, sobat muntizah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita coba mereaksi video dari seorang buya yang mana video tersebut mengatakan bahwa Islam belum sempurna nah bagaimana videonya kita saksikan dulu atau kita nonton dulu videonya berikut ini menyempurnakan agama Islam para imam-imam inilah yang menyempurnakan agama Islam jadi kalau anda mengatakan Islam sempurna berarti anda tidak menghargai jasa para ulama yang telah banyak berbuat menyempurnakan ulama ini itu tadi penggalan video yang mengatakan bahwa jika kita mengatakan Islam itu telah sempurna berarti kita tidak menghargai para ulama-ulama yang datang untuk menyempurnakan hukum-hukum beliau mengatakan seperti itu dan kita lihat lagi video berikutnya kalau ia memang sempurna kita tidak mengatakan ibadah yang lain as-salat itu imad sholat yang agama yang paling penting katanya sholat itu tidak kenapa sholat kita tidak sama dari mulai takbir sampai nunjuk ada diwayangun terus ada yang sedak kepada ada yang tidak ada yang baca usholi ada yang tidak ada yang baca basmala ada yang tidak ada yang baca fatih ada yang tidak bermacam-macam betul nggak? nah di video tadi bu yang mengatakan bahwa kalau agama Islam sudah sempurna mengapa sholat kita itu berbeda-beda ada yang membaca basmala dan ada yang tidak dan sebagainya nah bagi sobat montezha yang penasaran dengan penjelasan Buya Syakur sobat montezha boleh mengunjungi akun channel youtube Buya Syakur untuk lebih lanjut mengetahui penjelasan beliau namun disini saya ingin sedikit berkomentar tentang dua cuplikan video tadi bahwa yang pertama beliau mengatakan apabila kita mengatakan Islam telah sempurna maka kita sama saja tidak menghargai para ulama yang datang untuk menyempurnakan hukum-hukum dalam Islam disini sebagai orang awam saya lebih takut dikatakan tidak meyakini firman Allah SWT dalam Al-Quran karena dalam Al-Quran Allah SWT sendiri mengatakan bahwa telah ku sempurnakan agamamu dari sini kita mengetahui bahwa agama kita yaitu Islam sudah sempurna nah mungkin menjadi sebuah pertanyaan untuk dijawab oleh Buya Syakur adalah apa maksud Allah SWT berfirman yang menyebutkan bahwa telah ku sempurnakan agamamu mungkin Buya Syakur bisa menjawabnya di video-video berikutnya kemudian di video cuplikan yang kedua bahwa beliau mengatakan bahwa kalau Islam sudah sempurna mengapa sholat kita itu berbeda-beda seharusnya sama setahu saya gerakan sholat itu pada dasarnya sama mulai dari gerakan berdiri ruku sujud dan tahiyatnya padahal bacaan-bacaannya memang ada beberapa yang berbeda ada mazhab yang membaca basmalah dan ada juga yang tidak mengapa semua ini bisa berbeda sepengan tahun saya ini semua karena pandangan para ulama yang berbeda-beda dalam menafsirkan hadis dan ayat-ayat Al-Quran namun perbedaan itu semua tidak menyebabkan agama Islam dikatakan belum sempurna karena memang pada dasarnya agama Islam sudah sempurna ada pun hal-hal semacam itu hanyalah bagian dari cabang-cabang hukum-hukum Islam baik mungkin itu saja yang bisa saya komentari dari video Buya Syakur dan saya disini berkomentar sebagai orang awam yang ingin mendapat penjelasan dari beliau semoga beliau ke depannya bisa memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi baik sekian saja komentar saya dari video Buya Syakur tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh